Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam Sifat isim yang pertama adalah mubham Isim yang dapat dipahami maksudnya Apabila digabungkan dengan kalimat atau lafad yang lainnya Itu yang dinamakan isim yang mubham Apa saja isim yang mubham Isim yang mubham ini adalah Bisa isim Asyartu kolom 18 Al-Istifham kolom 19 Dorof kolom 20 Mausul kolom 21 Isyaro kolom 22 dan 23 Dan isim Domir kolom 24 sampai kolom 26 Isim mubham disebut juga isim Karena bisa menjadi mubtada Misal kolom 18 sampai 24 Atau juga bisa menjadi maf'ul Kolom 25 sampai 26 Isim mubham disebut huruf Karena dia memiliki atau mempunyai sifat yang mubham Sama dengan huruf karena huruf itu sifatnya mubham Maka oleh sebab itu kolom 18 sampai 26 Itu bisa dikatakan huruf karena sifatnya mubham Bisa disebut isim karena dia juga bisa menjadi mubtada Ataupun maf'ul Lawan dari isim mubham adalah isim mandiri Al-kalimat atau lafaz mandiri Yang dapat dipahami maksudnya tanpa digabungkan dengan kalimat yang lain Maka isim yang mandiri ini Tidak perlu digabungkan dengan lafaz setelahnya Itu namanya isim yang mandiri Berbeda dengan mubham Mubham ini harus digabungkan Dengan kata yang lain apabila maksudnya Ingin mudah dipahami Terima kasih